Persaingan di pasar smartphone semakin gencar, jelang akhir tahun ini para vendor berlomba-lomba dalam mengeluarkan jajaran produk terbarunya dengan berbagai penawaran menarik. Banyak perangkat pada level menengah yang dibekali dengan teknologi dan fitur kelas atas, seperti halnya Oppo A1 Pro 5G yang diluncurkan di pasar China baru-baru ini. Menariknya, Oppo A1 Pro dibekali dengan berbagai fitur yang pertama kali hadir di Oppo A-series. Ponsel ini memiliki keunggulan pada layar, pengisian daya cepat, dan spek tinggi pada kameranya. Di sisi lain, pesaing di kelas yang sama, Realme 10 Pro menjadi penantang bagi Oppo A1 Pro. Perangkat ini secara resmi memulai debutnya di pasar China dengan harga yang sangat bersaing di kelas mid-track. Realme 10 Pro ini dirancang dengan spesifikasi yang juga tinggi dan performa yang tangguh, dilengkapi pula dengan kapasitas RAM yang luas serta resolusi kamera yang besar. Realme 10 Pro dan Oppo A1 Pro memiliki banyak kesamaan dalam hal spesifikasi, namun ada beberapa perbedaan penting antara kedua ponsel ini yang akan mempengaruhi minat para konsumen. Kira-kira mana yang lebih baik di antara kedua ponsel ini? Mari kita cek perbandingan spesifikasi Realme 10 Pro dan Oppo A1 Pro berikut ini. Simak luasal lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama dari segi desain, Oppo A1 Pro mengemas desain bodi yang cenderung melengkung, terkesan modern dan juga elegan. Bodinya begitu ramping dan ringan dengan ketebalan 7,7 mm dan bobot sekitar 171 gram. Panel belakang menampilkan modul oval yang menonjol dengan dua cincin kamera yang tersusun secara vertikal. Pada bagian depan menampilkan gaya pancol di tengah atas dengan sisi layar yang melengkung disertai bezel minimal. Untuk Realme 10 Pro memiliki tampilan yang minimalis dan cantik dengan ketebalan 8,1 mm dan berat sekitar 190 gram. Perangkat ini juga memiliki layar datar bergaya pancol di tengah atas, dikelilingi bezel minimal dan dagu yang sedikit tebal. Secara keseluruhan, struktur bodi Realme 10 Pro dan Oppo A1 Pro keduanya memiliki daya tariknya tersendiri. Kedua smartphone ini sama-sama berbahan dasar polikarbonat, namun Oppo A1 Pro terlihat lebih anggun. Bodinya lebih tipis serta lebih nyaman saat digenggam. Design belakang kedua smartphone ini juga berbeda. Meskipun kedua ponsel memiliki modul kamera dua ring yang sama, Oppo A1 Pro disatukan sedangkan Realme 10 Pro terpisah. Berikutnya, spek layar. Untuk spesifikasi layarnya, Oppo A1 Pro mengadopsi layar luas 6,7 inci, rasio jarak layar ke bodi 89,6%. Tampilan visual layar ponsel ini tampak begitu jernih dan tajam berkat teknologi OLED 1 miliar warna beresolusi Full HD+. Tingkat kecerahan mencapai 950 nits dengan refresh rate 120Hz. Sementara Realme 10 Pro mengusung teknologi layar IPS LCD memiliki resolusi Full HD+, dengan tingkat kecerahan mencapai 680 nits. Layar ponsel ini juga sangat luas berukuran 6,72 inci dengan kecepatan refresh 120Hz. Ukuran layar kedua smartphone ini luas dengan resolusi yang sama dan refresh rate yang juga sama tinggi. Namun, Oppo A1 Pro tampak lebih unggul dengan layar OLED yang lebih kaya warna serta kecerahan layar yang lebih tinggi. Yang ketiga, sektor dapur pacu. Dalam hal ini, baik Realme 10 Pro ataupun Oppo A1 Pro sama-sama mengandalkan prosesor Snapdragon 695 yang terintegrasi dengan modem 5G. Snapdragon 695 merupakan SOC yang kencang yang mengisi lini segmen kelas menengah. Memiliki performa tinggi yang melampaui beberapa SOC Snapdragon 700 series. Chip yang diproses di atas fabrikasi 6nm ini memiliki CPU Octa-Core dengan 2 inti Kiro 660 Gold berbasis Cortex-178 berkecepatan 2,2GHz. Diperkuat oleh 6 Kiro 660 Silver dengan Cortex-H55 2GHz untuk efisiensinya. Olah grafisnya menggunakan GPU Adreno 619 yang diklaim memiliki performa grafis 30% lebih baik dari varian sebelumnya. Efisiensi dayanya juga sangat baik dengan masa pakai baterai yang lebih awet walaupun digunakan untuk program yang membutuhkan supply power tinggi. Meski sejatinya, SOC ini masih kalah tangguh dari Snapdragon 778G. Dalam hal akses multitasking dan penyimpanan data, Realme 10 Pro dan OPPO A1 Pro dibekali kapasitas penyimpanan yang sama dengan RAM LPDDR4X8 dan 12GB. Serta penyimpanan internal 256GB dengan jenis penyimpanan UFS 2.2. Kedua ponsel ini juga memiliki ruang untuk slot kartu microSD yang dapat memperluas penyimpanan. Untuk performa platformnya, keduanya menjalankan sistem operasi berbasis Android 13 terbaru dan akan mendapatkan pembaruan perangkat lunak selama 2 tahun. Dengan antar muka ColorOS 13 untuk OPPO A1 Pro dan Realme UI 4.0 untuk Realme 10 Pro. Pada spike ini, baik Realme 10 Pro ataupun OPPO A1 Pro memiliki performa yang setara. Keduanya memiliki nilai skor kurang lebih mencapai 400 ribuan poin. Sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan penggunanya, baik untuk daily driver hingga gaming. Yang keempat, fotografi. Kedua ponsel ini dibekali dengan konfigurasi kamera yang sama dengan pengaturan kamera belakang ganda. Masing-masing dengan sensor utama 108MP dan 2MP kamera depth. Untuk kebutuhan selfie disematkan sensor 16MP di bagian depan. Fitur kamera pada kedua smartphone juga sama. Rangkaian kameranya dilengkapi dengan kualitas daya rekam video yang berkualitas standar di 1080p 30fps saja. Juga cukup disayangkan, meski dibekali dengan resolusi kamera yang tinggi, tetapi kamera pada kedua ponsel masih belum mendukung fitur ROIS ataupun GROIS. Selanjutnya, baterai dan fitur. Kedua ponsel membawa kelengkapan fitur lainnya yang fungsional untuk mempermudah akses pengguna. Fitur yang disematkan antara lain, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, GPS, NFC, Speaker Stereo, Slot MicroSD, USB Type-C, dan USB OTG, serta lubang jack audio 3,5mm untuk Realme 10 Pro. Dari segi keamanan, kedua smartphone ini memiliki pemindai sidik jari. Di bawah layar pada Oppo A1 Pro dan dipasang di samping bodi pada Realme 10 Pro. Dalam hal sumber daya, Realme 10 Pro ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W. Sementara Oppo A1 Pro ditopang kapasitas baterai lebih kecil 4800 mAh, dilengkapi dengan teknologi pengisian daya yang lebih cepat 67W. Nampaknya pengguna akan mendapatkan waktu pengisian daya yang lebih cepat di ponsel Oppo dan mendapatkan penggunaan baterai yang lebih lama di ponsel Realme. Terakhir terkait soal harganya, Oppo A1 Pro dibanderol mulai kisaran harga Rp 3,9 juta hingga Rp 5 juta. Sedangkan Realme 10 Pro bisa didapatkan mulai harga yang lebih murah Rp 3,5 juta. Kesimpulannya, menyendeng status Pro keduanya dipatok dengan harga yang terbilang cukup jauh. Realme 10 Pro dan Oppo A1 Pro adalah smartphone bagus yang memiliki chipset yang sama dan performa yang setara. Oppo A1 Pro memang memiliki desain dan tampilan yang lebih premium serta pengisian daya yang lebih cepat. Namun di sisi lain, Realme 10 Pro menyajikan kinerja dan fitur kamera yang sama dengan bendrol harga yang jauh lebih murah. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!